Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Halim Adrian, berikut catatan redaksi, Pertengahan bulan suci Ramadan, persiapan zakat fitrah dan THR Pekerja. Intro Yang pemirsa, Disnakers Trans Provinsi Jambi bakal membentuk posko pengaduan THR 2024. Posko tersebut baru akan beroperasi 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah. Dalam waktu dekat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakers Trans Provinsi Jambi bakal membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya 2024. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi perusahaan yang tidak membayar THR pada pekerja. Kepala Disnakers Trans Provinsi Jambi Bahari mengatakan, posko tersebut akan dibentuk di setiap kabupaten kota, termasuk di kantor Disnakers Trans Provinsi Jambi. Terkait hal ini, para pekerja dapat melaporkan perusahaan yang tak membayarkan THR, sehingga dapat segera ditangani dan mediasi. Pasalnya pembayaran THR tersebut merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Kita bentuk, di Dinas kita bentuk, provinsi ada, di kapal dan kota kita pilih surat nanti sudah dibentuk, termasuk juga di UPTD bisa 1, 2, 3. Ketika ada 3, jadi boleh disampaikan, dan kita buat nanti juga pengaduan yang bersifat datang sendiri, yang lain-lain pun online. Jadi ada online yang nanti kita buat. Fungsinya mungkin, fungsinya seperti bangku? Fungsinya untuk menampung, kalau ada pengaduan-pengaduan, kemudian langsung kita mediasi. Jadi ada proses mediasi, ada juga, nanti kita pengawasi turun. Jadi posko ini, posko itu, posko Satgas ya, untuk artinya supaya bisa, kalau cepat makan pengaduan kan cepat ditindak lanjut sih. Jadi itu segera dibayar. Pemerintah pusat pun telah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya. PHR harus dibayarkan 7 hari sebelum lebaran dan tidak boleh dicicil. Yang pemirsa, semua perusahaan di Provinsi Jambi diwajibkan untuk membayar THR terhadap pekerja. Pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan 7 hari sebelum lebaran. Pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja buruh di perusahaan. Surat edaran tersebut wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari, mengatakan, dalam surat edaran tersebut, perusahaan wajib membayar THR 7 hari sebelum lebaran Indul Fitri. Selain itu, pembayaran THR tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Perusahaan wajib membayar THR 1 bulan gaji kepada pekerja yang telah bekerja di atas 1 tahun. Sementara pekerja yang belum 1 tahun kerja, THR harus dibayarkan secara proporsional. Pemroh Jambi juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR. Pasalnya THR tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pekerja yang masih kerja 1 bulan beratas THR dan bagi pekerja yang 12 bulan tutupkan 1 bulan upah. Dan THR ini tidak melihat status. Artinya pekerja yang hubungan kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu tetap dapat THR. Jadi hitungannya kalau dia 12 bulan, 1 bulan upah. Kalau kurang dari 12 bulan, maka proporsional. Misalnya 5 bulan kerjanya, 5 per 12 kali upah 1 bulan. Kalau tidak membayar THR mungkin seperti apa masalah sini? Ya kita kan mengupayakan dulu bentuk pengaduan-pengaduan. Kita akan mediasi dulu. Dan THR ini kan pada intinya kan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka menyambut hari-hari keagamaan. Jadi dalam rangka menyambut ini, kata-kata menyambut kan artinya jangan sampai lewat. Kedua tidak boleh dicicil. Ini penekadannya. Jadi kalau intinya itu, bukan tujuan hari keagamaan yang diberikan kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam rangka menyambut hari-hari keagamaan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tak membayar THR. Baik sanksi teguran administrasi dan sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku. Rian Cenceng, Cik TV, Laporkan. Pemirsa pemerintah Kabupaten Moro Jambi bersama stakeholder terkait telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Sekda juga menghimbau dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk membayar zakat di Basnas Moro Jambi. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Pembayaran zakat fitrah masih sama dengan tahun sebelumnya. Dapat dibayar dengan beras atau dipayar menggunakan uang. Sekda Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menyebutkan pembayaran zakat fitrah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2,5 kg per orang. Untuk tahun ini tertinggi di Rp48.000. Kemudian beras dengan kualitas sedang Rp39.000. Dan beras dengan kualitas biasa Rp32.000. Namun demikian untuk pembayaran zakat fitrah yang dikonversikan dengan uang memang sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan harga beras di pasaran. Sudah rapat bersama dengan Kementerian Agama kemudian juga dengan Ketua MUI Basnas PMK Moro Jambi untuk menentukan besaran zakat fitrah yang ada di Oktober Jambi tahun 2024 ini. Besarannya kalau untuk yang biasa mengkonsumsi beras yang kualitas baik itu kalau dirupiahkan itu sebesar Rp48.000. Kemudian untuk konsumsi beras sedang itu sebesar Rp43.000. Dan untuk yang biasa mengkonsumsi beras yang kualitas rendah itu kita tetapkan sebesar Rp38.000. Sementara untuk tahun lalu pembayaran dengan menggunakan uang masyarakat yang menggunakan beras kualitas baik seharga Rp45.000. Kemudian beras kualitas sedang Rp39.000. Dan beras dengan kualitas biasa Rp32.000. Pemkap Moro Jambi telah menyebarkan surat edaran di tengah masyarakat berharap warga mengikuti surat edaran tersebut dan dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang. Basnas Moro Jambi juga berharap agar masyarakat dan ASN dapat membayar zakat fitrah sebelum 10 hari leparan. Hal tersebut dikarenakan agar dapat didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Sembilan kabupaten kota di Provinsi Jambi telah menetapkan standar besaran zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024 Mesehi. Adapun harga tertinggi di kabupaten merangin sebanyak Rp68.400 dan harga terendah di sungai penuh sebesar Rp27.500. Kementerian Agama dalam waktu dekat bakal melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Basnas, dan MUI terkait penetapan besaran zakat fitrah di Provinsi Jambi. Pasalnya dari data yang masuk, baru 9 daerah yang telah melaporkan hasil penetapan nilai zakat fitrah tahun 1445 Hijriah 2024 Mesehi. Di antaranya yaitu Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Tanjung Jambung Barat, Batanghari, Sarulangun, Muaro Jambi, Bungo, Merangin, dan Kota Sungai Penuh. Untuk zakat fitrah dalam bentuk uang yang tertinggi di Kabupaten Merangin sebesar Rp68.400 dan terendah di Kota Sungai Penuh sebesar Rp27.500. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zefni Isak, di ruangan kerjanya, Senin 25 Maret siang. Sudah 9 daerah yang sudah menetapkan untuk di Pemisi Jambi selain Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Timur. Terbesar mungkin atau yang tertinggi? Nah, untuk zakat fitrah dengan bentuk uang itu yang tertinggi itu ada di Kabupaten Merangin itu Rp68.000 kemudian yang terendah itu di Kabupaten, eh di Kota Sungai Penuh itu Rp27.500. Mungkin yang menjadi dasar penetapan itu sendiri seperti apa, Bang? Nah, untuk penetapan harga penilai kadar zakat fitrah bentuk uang itu berdasarkan harga beras yang ada di Kabupaten Kota masing-masing itu dinilai dari harga pasarnya. Maka berbeda-beda antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya. Untuk metode pembayaran zakat fitrah itu ada dua. bisa dengan bentuk beras kemudian juga ada bentuk uang kalau bentuk beras itu seperti biasa itu ditetapkan 2,5 kg per orang. Kemudian untuk bentuk uang itu dinilai karena mazhab Hanapi yang boleh pakai uang maka nilai uang itu setara dengan 3,8 kg. Lebih lanjut Zevni Ishak menyampaikan untuk dua daerah yang belum menetapkan yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tepul. Sejatinya mereka telah menyelesaikan tinggal lagi penandatanganan surat edaran dipastikan bakal rampung dalam waktu dekat. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menggelar syafari Ramadannya. Kali ini Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur Sapril mewakili Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto dalam kegiatan syafari Ramadhan yang berlangsung di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur Sapril bersama sejumlah perangkat daerah dan basnas mengikuti kegiatan safari Ramadhan ke-7 pemerintah Kabupaten Tanjaptim di Kecamatan Dendang tepatnya di Dusun Legoa Desa Koto Kandis pada Senin 25 Maret 2024. Dalam kesempatan ini pula Sekda Tanjaptim Sapril mengatakan bahwa pelaksanaan safari Ramadhan kali ini perlu langsung cukup sederhata dan mempenuh dengan rasa kekeluargaan sehingga dapat langsung berkumpul dan berinteraksi bersama masyarakat sembari mendengarkan peluhan dan permintaan masyarakat setempat Sekda juga menyampaikan permohonan maaf Bupati Tanjaptim Romy Haryanto yang belum dapat bergabung dalam safari Dalam safari Ramadhan ini Sekda Sapril bersama basnas Tanjaptim juga menyerahkan sejumlah pantuan mulai dari sajadah masjid dan pendistribusian zakat kepada pemerintah kecamatan Dendang senilai 57.500.000 rupiah yang mana bantuan tersebut nantinya akan mencakup bantuan konsumtif PHTT guru agama dan bantuan modal usaha Tak lupa pula Sekda juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam puasa tahun ini semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan istiqomah dalam menjalankan ibadah Rama Admiral Cik TV melaporkan Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi menghadiri serta membuka acara gerakan pejabat daerah membayar zakat 1.445 hijriah secara simbolis PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi menghadiri serta membuka acara gerakan pejabat daerah membayar zakat 1.445 hijriah secara simbolis Pada selasa 26 Maret 2024 bertempat di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi Pada kegiatan ini PJ Wali Kota Jambi sekaligus menyerahkan secara simbolis dari basmas Kota Jambi Pantuan di lapangan Kepala OPD dan pegawai Pemkop Jambi yang hadir telah melakukan pembayaran zakatnya pada konter pembayaran yang disediakan PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan kegiatan ini berjalan dengan lancar Pemkop Jambi juga telah menindaklanjuti secara perdanya memerintahkan pada seluruh warga yang mampu untuk dapat membayarkan zakat kebasnas Kota Jambi Pemkop Jambi hari ini saya Pemkop Jambi bersama Kepala OPD para pejabat kelimin Kota Jambi Pemkop Jambi mulai dari staff ahli asisten daerah Kepala OPD Cama Pelurah para para kelimin sekedar ini berkumpul bersama dengan Koro Indah dan basmas Kota Jambi dalam rangka gerakan terjabat daerah dan penyerahan seorang simbolis dana yakat infak segera dari basmas Kota Jambi tahun 2004 Alhamdulillah para lantar jadi pada ketempatan ini saya membuka kepada seluruh OPD mengingat berdapat dunia dan hukum Islam yang terimakkan oleh OPD dalam fitur Al-Quran dan pemerintah Kota Jambi juga menindaklanjut secara administratif melalui terhadapnya mencaratkan pemerintahkan kepada seluruh warga yang mampu untuk bisa membayarkan jatatnya ke basmas Kota Jambi lebih lanjut sering mengatakan untuk pegawai Pemkau Jambi jika diperhitungkan dari gaji pokok dan TPP maka para pejabat Kota Jambi telah wajib membayarkan zakat hartanya Seri berpesan untuk meningkatkan amal ibadah bukan hanya kewajiban zakat namun infak juga Herusha Putra Cik TV melaporkan Jelang Jelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah Pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan Tunjangan Penghasilan Pegawai atau TPP ASN di lingkup Provinsi Jambi Ada pun TPP yang disalurkan mulai dari bulan Januari hingga Februari Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas saya pamit undur diri Sampai berjumpa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirban Selasa 26 Maret mengatakan Menjelang perayaan Idul Fitri ini Tunjangan Pendapatan Pegawai atau TPP ASN pada bulan Januari dan Februari telah disalurkan Hanya saja belum secara menyeluruh dan baru beberapa organisasi perangkat daerah Ini terjadi karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi seperti pendataan daftar hadir maupun laporan-laporan lainnya Sementara untuk jumlah TPP yang disalurkan kata Sudirman akan disesuaikan dengan peringkat diantaranya pejabat ASN 1, 2, 3, dan 4 serta pejabat fungsional umum dan khusus TPP Januari Februari sudah ada yang syair beberapa OPD ya tapi ada OPD juga yang belum Masalahnya apa? Ya tergantung kegesitannya lah Oh Jadi bagian keuangan bagian aplikasinya harus betul-betul ini ya karena persyaratannya akan dipenuhi dari mulai daftar hadir kemudian membuat laporan Artinya ada tiap-tiap OPD Tiap-tiap OPD beda-beda Nilainya berapa masih 1 bulan gaji Ya tidak tidak berubah ya TPP ya TPP sama seperti tahun lalu kan ada ada peringkat ada salah satu dua tiga empat ada juga pejabat fungsional umum ada fungsional khusus ada kualifikasi tidak hafal Tidak hanya itu Sekda Sudirman juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan segera menyeluruhkan tunjangan hari raya atau THR kepada ASN tepatnya pada 10 hari menjelang hari raya Rian Can Can Jek TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati